Halo semuanya ya selamat datang selamat datang kembali ditanya seputar hukum dan selamat pagi ini juga ini pagi hari eh apa kabar kalian semua dan semoga baik-baik saja dan untuk kali ini saya akan menjelaskan saya akan sedikit membahas ini nanti enggak banyak ini pembahasan mengenai somasi apa sih itu somasi karena kadang-kadang bukan kadang-kadang sebanyak orang yang enggak tahu bahwa somasi itu apa sih Mas ketika bertanya kepada saya mengenai penjelasan sesuatu dan saya sarankan untuk disomasi terlebih dahulu ketika mendapatkan sebuah pemasaran hukum saya sarankan untuk disomasi terlebih dahulu namun ternyata kliennya tidak mengerti apa sih Mas itu somasi jadi akan sedikit saya jelaskan disini enggak terlalu banyak mungkin tiga sampai empat menit mengenai somasi itu sendiri dan dasar hukumnya Oke enggak usah pakai intro intronya di depan jadi langsung aja jadi somasi itu memang sudah diatur di kitab undang-undang hukum perdata tepatnya diatur di pasal 1238 kitab undang-undang hukum perdata atau KUH perdata isinya seperti ini si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri iyalah jika ia menetapkan bahwa ia berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ini kata-katanya sulit ya ini kata-kata jaman Belanda karenanya jadi maksud di pasal 1238 disini diatur bahwa somasi itu merupakan peringatan terhadap kreditur yang lalai terhadap kewajibannya terhadap pemberi hutang itu aja jangan pakai kreditur debitor nanti kebanyakan terhadap-terhadapnya ya jadi si pemberhutang ini lalai telat bayar bisa ataupun prestasi juga bisa terhadap si pemberi hutang misalnya telat membayar hutangnya itu bisa termasuk dalam pasal ini telat pemberhutangnya atau kurang membayar hutangnya atau apapun lah kon prestasi tidak dibayar hutangnya selama jangka waktu tertentu ternyata tidak sesuai perjanjian maka sudah termasuk di pasal ini dan maksudnya pasal ini yaitu bisa diberi sebuah peringatan atau somasi jadi inti sari dari somasi itu yaitu peringatan peringatan untuk melunasi pembayaran terhadap pemberi hutang intinya seperti itu eh sedangkan untuk eh pembuat somasi atau yang mengeluarkan somasi biasanya memang itu kantor hukum atau pengacara kantor advokat juga eh seperti itu ya untuk namun setelah saya cari-cari ternyata memang di aturan entah itu kitab undang-undang hukum terdata atau kitab undang-undang hukum tidak mengatur sama sekali sama sekali mengenai siapa yang boleh mengeluarkan somasi jadi tidak ada aturannya namun di sini juga ditetapkan bahwa yang mensomasi itu adalah orang yang berkepentingan atau orang yang sudah diberi kuasa atau orang yang sudah diberi yang memakilinya misalnya mewakili sebagai perusahaan mewakili direksi mewakili komisaris seperti itu kalau dihukum perusahaan ya eh jadi tidak harus selalu somasi dikeluarkan oleh kantor pengacara karena biasanya somasi itu dikeluarkan oleh kantor pengacara karena pengacara sebagai kuasa hukum dari yang berkepentingan maka dia memberikan somasi karena kalau somasi yang mengeluarkan kantor pengacara dan ada logonya pengacaranya kan akan lebih berkesan menakutkan dan isinya somasi biasanya yaitu peringatan-peringatan untuk segera melunasi hutangnya kalau dihukum perdata mengenai perjanjian hutang-hutang kalau misalnya di perserian ya itu misalnya suami tidak membayar nafkah anaknya nanti akan bisa disomasi oleh istrinya agar membayar atau somasi biasanya ketika seseorang melakukan penipuan kalau dihukumi dana ada unsur penipuannya eh misalnya membenarkan mobil ternyata tidak dibenarkan itu bisa disomasi eh terserah yang somasi yang berkepentingan boleh atau kuasanya juga boleh atau perwakilannya juga boleh namun harus ada sangkut pautnya dengan permasalahan tersebut ya harus ada surat kuasanya sikap memang sebagai kuasa hukum yang memberikan somasi jadi somasi tidak hanya kantor pengacara saja yang mengeluarkan dan itu aja ternyata sudah lima menit dan untuk format contoh somasinya akan saya berikan videonya setelah ini setelah paham somasinya akan saya berikan contoh somasinya dengan jelas formatnya yang nanti juga bisa kalian minta jadi untuk yang mau konsultasi atau yang mau bertanya mengenai solusi hukum yang baik dan benar silahkan hubungi nomornya di depan tadi dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih